Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas bro hari ini saya mau mancing learan nah sebelum berangkat mancing saya akan racik umpannya terlebih dahulu ya untuk menumpan hari ini saya menggunakan jajanan jadul ini mas bro ya yang beraroma dan rasa nangkah ini aroma dan rasa nangkahnya kuat banget mas bro ya beruntung di daerah kalian masih ada jajanan seperti ini ya ini jajanan jadul zaman dulu mas bro dan tadi ini saya beli seharga 2000 rupiah jadi bentuknya seperti ini nah aroma nangkanya sangat kuat banget mas bro ya ini asli bau nangka biasanya ikan peliaran suka banget aroma-aroma yang kuat seperti ini ya nyangat banget aromanya oke jadi untuk bahan tambahannya disini saya menggunakan tepung terigu minyak goreng dan air putih biasa ya mas bro oke yang penasaran tonton terus videonya ya dan langsung saja ke tutorialnya langkah pertama siapkan wadah dulu ya seperti ini nah disini saya menggunakan 1 2 3 4 dan 5 ya ini masih banyak banget sisanya bisa dimakan kalian ya atau bisa dibuat besok mas bro untuk membuat rejikan lagi ya oke ini diharusin dulu mas bro sampai hancur pokoknya mudah banget untuk ngancurin ini ya karena ini renyah banget jadi cepet mas bro gak butuh waktu lama untuk hancurin ini supaya bisa halus seperti ini ya nah ini sudah cukup iya asli aroma nangkanya mas bro nyangat banget mas bro kemudian tambahkan tepung terigu ya agar bisa kalis nanti adonannya ini 1 sendok makan dan sedikit minyak goreng agar tidak lengket di tangan waktu pemasangan umpan kemudian tambahkan air airnya ini sedikit-sedikit mas bro ya jangan sampai terlalu banyak oke setengah sendok makan dulu nanti kalau kurang bisa ditambah ya diaduk terus sampai kalis ya sampai menjadi adonan yang pas banget sepertinya kurang masih airnya saya aduk menggunakan tangan aja mas bro ya biar cepat mas bro pokoknya sampai tidak lengket dan tidak ada sisa umpan di wadah ini berarti umpannya sudah jadi mas bro oke lanjut sepuluh berarti umpannya nah oke mas bro sepertinya ini sudah jadi ya ini sudah tidak ada bekas lagi dan tidak lengket juga ya di tangan ini mas bro jadi cara pemasangan umpahnya seperti ini sebentar ya nah jadi rangkaiannya disini mas bro timah tengah kairnya ada di bawah dan di atas dan ukuran kair itu nomor 1 ya cara membuat rangkaian seperti ini silahkan cek di deskripsi ya sudah ada tutorialnya nah diambil secuil seperti ini mas bro pelintir-pelintir ya nah tinggal ditancapkan aja sampai nembus usahakan pucukan dari kairnya itu nembus mas bro jadi ikannya makan itu langsung nyangkut di kair nah seperti ini ya yang bawah juga dipasang caranya sama seperti itu seperti yang tadi ya dipelintir-pelintir dan ditancapkan sampai nembus oke mantap mas bro ya tinggal di desk aja yang penasaran ikan apa aja yang mau makan umpan ini silahkan ditonton terus untuk videonya lanjut sampai ketemu di sepot setrek mas bro wah ikan tergurih ini mas bro ya dirilis tapi ekstrek wah terus eh motor cakul kecil release mas kasihan iya lagi nah nah ya Terima kasih.